Intro Sejak dirilis pada tahun 2021 lalu, benda LFC700 dan benda LFS700 bisa dibilang adalah varian motor yang sedang naik down di market lokal Cina. Kemunculan motor ini menarik banyak perhatian publik, pasalnya keduanya merupakan salah satu dari sedikit motor buatan Cina yang berani menyematkan mesin inline 4 cilinder berkapasitas besar. Masing-masing motor buatan pabrikan benda ini mempunyai keunikan tersendiri, terutama dari segi tampilan desainnya. LFS700 tampil dengan desain modern yang unik, yang mana desainnya ini lebih ke arah roadster futuristik, dengan garis-garis tegas di seluruh bodywork, dan uniknya lagi, pada bodi bagian belakangnya, terdapat semacam tameng yang mirip dengan buntut style motor flight tracker. Tameng tersebut dimaksudkan untuk melindungi kenalpot yang menggantung di bawah jok, sekaligus menjadi tempat untuk meletakkan lampu sein. Sedangkan untuk varian benda LFC700, lebih ke arah cruiser, desainnya ini sekilas mengingatkan kita dengan Ducati Diavel. Namun dari segi detail yang ditawarkan, motor ini terkesan mempunyai tampilan yang gak umum, karena ban belakangnya menggunakan ukuran lebar 310mm. Kemudian bagian kenalpotnya keluar dari samping berbentuk persegi, dengan 4 buah lubang kenalpot yang berjajar. Lalu bagian depannya juga tak kalah unik, karena telah disematkan semacam cover berbentuk seperti turbin pesawat, yang ternyata ini bukan merupakan sebuah headlamp, melainkan hanya gimmick desain saja. Headlamp dari motor ini justru terletak di bagian atas dari cover turbin tersebut. Untuk segi permesinan, keduanya dibekali dengan mesin yang sama yaitu 680 cc, DUAC 4 Cylinder Full Injection yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 92,500 HP di 11.000 RPM, serta torsi puncak 63 Nm pada 8.500 RPM. Varian Benda LFS 700 mempunyai bobot basah di angka 218 kg, dan kecepatan maksimalnya mencapai 210 km per jam. Sementara LFS 700 mempunyai bobot 235 kg, dan mampu mencapai kecepatan maksimal 195 km per jam. Keduanya juga sudah dibekali fitur-fitur dan spare pack kenamaan, seperti suspensi up-set down dari Kayaba, pengerema depan double disc brake dengan cakram floating lengkap dengan kaliper radial dari Brembo, lalu pengereman belakang single disc dengan kaliper satu piston yang juga merupakan kaliper buatan dari Brembo. Tak lupa fitur seperti lampu full LED, pengereman ABS, traction control, assist lever class, total by wire, speedometer digital, dan lain-lain juga sudah disematkan pada kedua motor ini. Soal harga, varian benda LFS 700 dibanderol 38.800 yuan atau kalau dirupiahkan setara 86 jutaan, sedangkan varian LFC 700 dijual seharga 45.800 yuan atau setara 102 jutaan. Karena spesifikasi yang ditawarkan cukup menjanjikan dan harganya terbilang murah, kedua motor ini menjadi motor yang cukup diminati dan laris manis di pasar lokal Cina. Sampai-sampai, calon pembeli harus memesan dan antri terlebih dahulu, khususnya untuk mendapatkan varian model benda LFS 700. Dilansir dari bigrepublik.com, bahkan saking larisnya, pabrikan harus menunda pemesanan sementara karena saking banyaknya permintaan dari konsumen. Dan mungkin karena masalah ini juga lah, yang menjadi salah satu penyebab yang membuat kedua motor ini sampai sekarang belum bisa dijual secara luas ke berbagai negara. selamat menikmati Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bank Rosi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.